Intro Sekarang saya akan membahas antar muka dan multimedia di tablet Andromax Tab 7.0 ini. Tablet ini menggunakan Android EJS 4.0 dan tampak tampilan stock tidak terdapat modifikasi dari pihak smartphone. Dan pada bagian lock screen masih berupa slider berbentuk lingkaran ke kiri untuk masuk ke menu kamera, ke kanan untuk membuka. Halaman home screen juga dapat memuat hingga 5 halaman yang dapat diisi dengan berbagai macam widget atau shortcut. Pergerakannya terasa mulus mungkin juga karena prosesor 1 GHz dan RAM yang cukup besar yaitu 1 GHz. Kami tidak merasakan lag. Tampilannya masih sama persis, bagian kiri atas terdapat menu pencarian Google. Kemudian bagian kanan terdapat masuk ke drawer aplikasi atau untuk menambah item di home screen. Bagian kanan bawah, jendela notifikasi dengan menu pengaturan konektivitas atau layar. Kemudian bagian kiri bawah terdapat tombol-tombol fungsi Android. Tombol back, home, recent apps, dan tombol option. Untuk bar ini juga dapat disembunyikan jika Anda sedang berada di dalam suatu aplikasi. Sehingga Anda tidak akan terganggu. Untuk memunculkan kembali, Anda cukup melakukan gesture. Memunculkan kembali bar di bagian bawah ini. Dalam aplikasi terlihat sama seperti Android ECHS pada umumnya. Namun latar belakangnya berwarna hitam transparan sehingga terlihat wallpaper yang digunakan. Oh iya, bagian wallpaper ini Anda dapat menggunakan tidak hanya live wallpaper. Namun Anda juga dapat menggunakan klip video untuk wallpaper. Dapat dilihat, pergerakannya cukup baik. Tergantung dari resolusi video yang Anda gunakan. Untuk multimedia, terutama video, tablet ini sangat mumpuni karena dapat memutar banyak format dan resolusi HD hingga 1080p. Tanpa ada masalah. Dapat juga untuk menampilkan film dengan text subtitle. Lancar, tidak terdapat gangguan. Kami mencoba dari format MKV, MOV, MP4, 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 FLV, dan lainnya. Semua dapat diputar dengan baik. Untuk musik sendiri, terdapat aplikasi tambahan, bukan stock. Yang memiliki pengaturan keluaran suara. Seperti sound effect untuk menampilkan equalizer. Ini juga dapat menampilkan lirik di sini. Namun sayangnya kualitas speaker di tablet ini terbilang biasa saja. Tidak terlalu kencang dan kualitasnya tidak terlalu baik jika Anda mengaturi ke dalam posisi maksimal. Sedangkan untuk gallery, standar saja. Tidak ada yang spesial. Anda dapat mengaplikasikan filter atau melakukan editing. Sekian.